Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi dengan saya di channel Imam Ros tadi Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat pengumuman kelulusan atau surat keterangan lulus yang dapat diakses menggunakan whatsapp dimana nanti murid-murid hanya mengetik nomor NISN nya saja kemudian akan muncul otomatis surat keterangan lulus dalam bentuk pdf bagaimana caranya langsung saja pertama-tama pastikan tampilannya google seperti ini kemudian kita pilih kotak-kotak kecil kita pilih drive nanti akan muncul tampilan drive seperti ini ya nah nanti kita pilih ini my drive kita klik kita buat folder baru new folder misalnya kita ketikan nama foldernya skl ya surat keterangan lulus lalu kita create karena saya sudah buat nah ini dia foldernya maka kita buka foldernya nah nanti di dalam folder ini kita isi dua data yaitu data kelulusan dalam bentuk google sheet excel nih kemudian surat keterangan lulus dalam bentuk google dokumen nah kalau kita buka nih kalau misalnya ini kita buka nanti akan tampil google sheet seperti ini ada nama tempat lahir tanggal lahir nomor induk NISN nilai rata-rata keterangan ya kalau misalnya ini belum ada bisa dibikin ya jadi disini klik kanan nanti tinggal ketik google sheet nanti akan keluar ya google sheet yang kosong nah kalau saya udah saya buat ini kita tinggal dibuka saja nah seperti ini kemudian satu lagi kita isi dengan google dokumen dan ini isinya adalah surat keterangan lulus ini kalau saya buka nanti seperti ini ya surat keterangan lulusnya nah kalau misalnya file ini belum ada maka bisa kita upload ke sini ya kalau misalnya sudah punya file dalam bentuk microsoft word bisa upload di sini di folder ini ya misal nanti klik kanan lalu pilih upload file nanti pilih suratnya yang sudah dibuat formatnya ya misalnya ini ya ini misalnya saya masukkan format surat keterangan lulus yang ini ini masih bentuknya microsoft word nih karena ini hurufnya W nah ini harus diubah ke google dokumen caranya klik dua kali nah lalu open dengan ini buka dengan google dokumen nah kemudian kita simpan ini pilih file yang ini ya di pojok kiri atas ini pilih file lalu ini save as google.com nah kita klik nah ini disimpan ke dalam bentuk google dokumen ya karena yang kita perlukan file file berbentuk google dokumen bukan microsoft word nah oke kita close aja kalau balik ke drive yang tadi nah ini nah tadinya kan ini word ya nah ini udah muncul bentuknya garis-garis seperti ini ya nah ini sudah google dokumen nah ini nanti yang akan dipakai tapi karena saya sudah punya suratnya yang ini maka yang ini saya hapus aja sama yang ini ya saya hapus oke ya jadi file nya ada dua surat keterangan lulus dan data kelulusan sekarang kita kembali ke data kelulusan nah nanti kita akan mulai nih pilih yang ini add ons kalau bahasa Indonesia ini tulisannya pengaya kita klik lalu kita pilih autocrat kalau autocratnya belum ada bisa install disini get add ons ya kita klik disini nanti bisa dicari namanya autocrat nah ini yang ini ya ini kebetulan saya sudah install jadi kalau di klik ini nanti ada tulisan install tinggal di klik install aja ikuti petunjuknya nanti dapat autocrat yang sudah terinstall kita close ya oke balik lagi karena saya sudah punya autocrat maka saya pilih ini add ons autocrat open nah ini ini saya abis aja ini nah ini kita buat yang baru nah ini ya new job kita klik new job nah ini nama jobnya misalnya skl lalu kita pilih ini next terus kita ambil filenya form form drive ya kita ambil filenya yang berbentuk google dokumen ya nah yang ini surat keterangan lulusnya lalu kita pilih nanti muncul di sini nanti muncul di sini nah ini sudah kita pilih next nah kemudian nah ini kita sinkronkan ini nama maka di sini harus nama juga di sini tempat lahir juga kita pilih yang ini ya yang ini nah si satu si satu itu yang ini ya ini si satu kita pilih nah ini sudah otomatis nama tempat lahir tanggal lahir sudah sama tanggal lahir ya ini kalau kebawah itu mengikuti semua oke sama ya kalau kita pilih next file name nah ini nama filenya skl ya nah ini bisa kita tag ya kita buka kurang dari dua kali lalu nama nah jadi nanti akan muncul sesuai namanya masing-masing ya kemudian tipenya kita ganti ini pdf kemudian pilih yang ini multiple output kemudian next nah ini ini hapus aja maaf nah kita pilih folder yang baru ya nah sekarang kita balik ke drive yang tadi kita bikin folder disini nah klik kanan kita bikin new folder kalau kita pilih rekap misalnya ya rekap skl kita klik nah kemudian rekapan ini kita share klik kanan kita share terus ini klik linknya ya get link nah ini ini kita klik pilih yang bawah ya kita pilih link kemudian ini pastikan yang viewer atau dapat melihat oke lalu kita down oke kita balik lagi nah disini lalu kita pilih foldernya kita klik folder nah kita pilih ini rekap skl lalu kita pilih next nah nomor 6 kita lewatin saja next 7 kita lewatin next 08 kita share dokumen kita klik yes ini pdf ini lewatin saja ini tuh boleh di tag ini email email nah ini misalnya namanya skl ya kita next kemudian yang nomor 9 kita yes yang atas ini lalu kita save nah ini tadi yang mana yang baru ya nah kita pilih ya nah yang ini kita run kita klik ini ya pak ya run nah ini sini akan muncul nanti ini akan muncul nanti nomor 2 ini masih 2 ya ini ada 5 ini tergantung ya kalau misalnya muridnya banyak ya semakin lama ya ini hanya contoh saja ada 5 oke selesai kita close saja oke ya nah ini sudah selesai oke kalau sudah kita akan buat google sheet yang baru kita balik ke sini kita klik kanan ya di sini kita bikin klik ini google sheet yang baru kalau kita ganti judulnya ini di sini ya yang wajok kiri atas ini ini ya kita ganti judulnya ini misalnya data WA kita kita akan ambil 2 kolom yang dari data kelulusan ini yaitu kolom ini NISN kita copy kita paste kan di sini ya kolom pertama kemudian kita ambil data surat kelulusannya yang ini ya yang kolom I kita copy kita paste kan di di sini oke kalau sudah kita buka whatsapp auto nya caranya buka handphonenya ya kita buka playstore nya yang di HP kalau yang belum punya namanya whatsapp auto jadi kita klik di sini kita cari whatsapp auto nah ini yang atas ya kita klik nah yang seperti ini ini karena saya sudah install maka saya tinggal buka aja open nah ini cancel aja nah ini let nah kita aktifkan ini ini ya auto reply off nya jadi on oke kita cancel kemudian sebelah kanannya home ini kontaknya kita klik kita pilih semuanya everyone ya terus paling kiri paling kiri ini tanda kotak-kotak ini kita cari pilih ini spreadsheet kita klik lalu kita kita sinkronkan kita klik ini ya scene nah kita cari ya yang ini data WA nah sukses kalau kita lihat nah ini akan muncul seperti ini ya nah kalau sudah ini diaktifkan off ini kita aktifkan nah jadi on kita balik lagi ke home tadi ya ini kita tulis nah ini untuk info kelulusan silahkan ketik NISN anda ketik seperti ini ya oke nah kalau sudah kita masuk saya akan coba kan di handphone yang lain ya oke ini saya coba kan di handphone yang lain misalnya eh saya ketik asal aja ya misalnya assalamualaikum film nah ini internetnya belum nyala sebentar nah ini assalamualaikum nah ada belasan nih untuk info kelulusan silahkan ketik NISN anda misalnya saya ketik salah satu NISN nya ya misalnya 24 56 77 876 saya kirim nah akan muncul nih link nah ini kalau kita klik linknya ini akan muncul bentar bentar nah ini muncul surat keterangan lulus ya atas nama Ahmad tempat lari Jakarta 2 April keterangannya adalah lulus oke tutup ya oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen yang belum jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh